nah ini dia teman teman udah mateng ya saya matikan hatinya rasanya udah oke halo sahabat semua assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Dewi Budi di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat sambal terasi yang enak ya disini bumbu yang sudah saya siapkan 10 siung bawang merah 8 siung bawang putih 12 biji tomat kecil ini ya terus 21 biji cabai merah ya disini ada satu ruas gula merah dan dua ruas terasi udang ya terasi udang disini ada penyedap rasa garam dan minyak minyak secukupnya ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman bumbunya udah siap digoreng ya disini tadi gulanya nggak saya semuakan takut kemanisan jadi saya sisakan segini saya cuma pakai separoh gulanya nah disini saya sudah panaskan minyak ya minyaknya udah panas lalu saya masukkan cabai merah bawang merah dan bawang putihnya jangan lupa diaduk ya semuanya dan untuk tomatnya ini belakangan ya kalau cabai merah dan bawangnya udah mateng baru kita masukkan tomat di sini gulanya nggak saya semuanya ya saya sisakan seperti itu separoh ini buat stok satu minggu juga masih awet ya bahkan kalau udah dingin yang tanduk lukas ini udah mau mateng ya baru tambahkan gula merah dan perasinya ya jangan lupa diaduk harun banget rasinya untuk garam gula dan penedat itu sesuaikan dengan selera ya seceputnya nah disini semuanya udah mateng ya bawang merah bawang putih rasinya baru kita tambahkan tomatnya tomat jarang dan penyedat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati temen 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 dan ini udah mateng tinggal di garusin disini saya sudah siapkan terus gua gak bisa di geras kali disini dua kali terus misalnya banyak untuk rasa ini sudah pas tetis manis tetis manis aslinya sudah cukup nah buat temen temen yang mau nyoba riset dari saya silahkan tonton sampai habis ya di video saya ini selalu ngevlog makanan makanan indo dan makanan hongkong ya kalau bikin sambal ini buat saya sendiri karena orang sini gak suka makan kedas dan setelah digerus kita masukkan lagi ke wajah nih ya terlihat temen temen ya untuk digoreng kembali disini saya mau lanjutkan untuk menggerus tinggal satu kali gerusan lagi satu piring karena sambal itu enaknya digerus ya daripada di blender rasanya itu beda banget kalau di blender sama yang digerus lanjut ronda kedua untuk mengerus ronda kedua untuk mengerus ronda kedua untuk mengerus setelah lembut kita goreng kembali ya biar tambah enak dan awet enggak gampang basi ini temen temen setelah digerus kita goreng lagi sebentar ya biar rasanya lebih enak dan awet juga ya biar gak gampang basi nah ini sambal rasi ini cocok buat cocolan ayam goreng ikan gurame goreng sama cocok buat lalapan juga ya kalau ada sambal kerasinya ini wow udah set temen temen mantapnya bisa bisa tambah nasi terus makannya selamat mencoba ya temen temen semua semoga di video ku kali ini bisa menambah pengalaman kalian untuk membuat sambal terasi nah ini sambal terasinya sambal terasi ala gengi budi silahkan mencoba untuk temen temen yang suka sambal terasi silahkan mencoba resep dari saya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye